oke baik di video ini saya akan demonstrasikan kepada anda bagaimana cara membuat ads account ads account facebook ads bisa dibuat menggunakan facebook profile bagaimana caranya yang pertama yang saya lakukan adalah anda buka seperti ini ya di branda facebook anda lalu kemudian anda ketikan seperti ini facebook ya facebook kemudian oke ads account ya ad account ya oke seperti itu oke anda pilih yang ini facebook ads account kemudian nanti anda akan diarahkan ke sini ya di business facebook.com anda ambil yang di sini ya seperti ini business.facebook.com garis miring select ya kemudian anda pilih di sini create business business ya buat business kemudian anda bisa tulis ya misalnya oke saya akan oke untuk bisnis apapun namanya ya silahkan oke digital digital ok digital produk ok digital ok digital ok ok saya akan membuat yang ini dikatakan kemudian untuk nama anda tulis ya sesuaikan dengan nama anda kemudian email ya oke 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 kemudian oke ada seperti ini ya oke kemudian klik next oke kemudian anda diarahkan ke bagian ini ya eh kita akan pilih eh kita akan pilih eh ok country ya Indonesia oke seperti ini kemudian street address oke saya akan buat ya jalan kita akan pilih eh saya akan pilih eh nah kamu jalan kedua eh kota provinsi zip code ya nomor telepon dan website kemudian klik submit lalu nanti Facebook akan meng-create atau membuat ads manager anda konfirmasi email anda oke ya oke sudah selesai maka selanjutnya setelah anda membuat ads account maka anda buat ads manager jika anda belum membuat page anda buat dulu disini kemudian untuk ads account ada juga buat ads account disini oke yang ini oke yang ini create new ads account disini oke disini oke saya akan buat oke disini kemudian untuk time zone untuk mata uangnya saya akan pilih IDR IDR Indonesia oke kemudian create ads account oke ya sudah jadi skip dulu klik close oke ya sudah jadi yang disini di paling bawah maka account kita sudah bisa kita gunakan untuk beriklan ya oke selanjutnya klik disini maka kita akan bisa gunakan untuk beriklan di Facebook selamat menikmati selamat menikmati